Yokai adalah entitas supranatural dalam cerita rakyat Jepang. Di abad ke-13, Isikahori Jepang adalah sejenis Yokai yang dikenal bernama Orici berhasil melarikan diri ke dunia manusia. Hantu wanita itu haus akan darah perawan cantik yang mayatnya digunakan untuk membangun sumur pembuka portal antara dunia manusia dengan alam supranatural. Orici bertugas untuk membuka portal menuju alam gaib dan membawa Yokai lainnya masuk ke dunia manusia. Sumur penghubung itu berada di tempat tersembunyi yang sulit dijangkau manusia. Nasnya, Orici memiliki musuh besar dari dunia manusia yaitu pasukan samurai khusus yang ditugaskan untuk menumpas kejahatan. Meskipun para samurai terpilih itu kuat tak tertandingi, namun sosok Orici tak mudah untuk dikalahkan. Klan samurai memperkuat diri dan mewariskan kemampuan mereka turun-temurun hingga Orici berhasil dipenggal dan sumur penghubung gagal dibuat. Orici dipenjara dalam sebuah patung yang ditanam ke batang pohon agar tersembunyi dan tak ada yang bisa menyelamatkannya. Klan samurai berjitah untuk tidak mencari informasi terkait keberadaan patung Orici karena dikhawatirkan makhluk pembuka gerbang alam gaib itu akan bangkit kembali. Dan film pun dimulai. Pada tahun 2017 di Osaka, Jepang, Hani seorang pelukis manga harus kembali ke Malaysia untuk menemui sang ayah tercinta. Saat hendak mengambil cuti, atasannya di perusahaan penerbitan manga memberi banyak pekerjaan guna menutupi masa liburnya. Sang ayah sudah sangat menantikan kehadiran gadis itu dan menunggu dengan sabar di negeri jiran. Malam itu, Hani sibuk mengkreasikan gambar makhluk halus yang berasal dari imajinasinya sendiri. Ia berencana mencari referensi terkait patung Orici yang terkenal sangat angker dan keramat. 8 jam sebelum begadang, seperti biasa, Hani berada di Osaka manga studio untuk menyerahkan hasil pekerjaan lemburan semalaman. Setelah diperiksa, sang atasan tampak tak puas dengan manga itu yang jauh dari standar kualitas manga Osaka. Untuk rilis mendatang, Sensei Ginjo memberi tugas baru di mana Hani harus menyiapkan komik berdasar kisah patung kutukan Orici. Hani diminta meneliti misteri dari legenda patung itu dan mencari tahu mengapa disebut sebagai patung kutukan. Ginjo berambisi jika kisah tentang patung kutukan itu akan membawa keberuntungan dan laris manis di pasaran. Setelah memberi tugas berarti, Ginjo melangkah pergi sambil mengirim artikel ke ponsel Hani. Ia meminta Hani untuk pergi ke toko boneka Isi Kaori yang katanya ada penemuan patung kuno di sana. Pada tanggal 20 Maret 1995, pekerja konstruksi terowongan harus dihentikan karena ditentang oleh warga sekitar. Menurut petugas lapangan, mereka menghentikan proyek terowongan setelah menemukan pohon berisi patung kuno yang berusia ratusan tahun dan dilindungi oleh tetua warga. Patung itu dipercaya berusia 800 tahun yang berarti berasal dari abad ke-13. Malam itu, Hani masih belum menemukan bahan referensi yang tepat untuk menggabar patung kutukan. Ia mencari di internet patung Isi Kaori hingga menemukan satu video budaya dari pemerintah daerah. Menurut mitologi lokal, patung Isi Kaori adalah penjara bagi para yokai yang berjenis orici. Hantu itu dikenal sebagai parasit yang sering berpindah dari satu tubuh ke tubuh manusia lainnya. Ia selalu merasuki tubuh gadis perawan yang cantik yang cocok untuk hidup di alam manusia. Orici ingin tetap hidup dalam wajah yang rupawan dan awet muda. Ia dipercaya membawa kemalangan pada korban agar lebih mudah untuk dirasuki dan dikendalikan tubuhnya. Manusia yang dikorbankan akan menjadi budak di alam gaib dan terjebak di sana selamanya. Dari legenda yang beredar, seorang samurai bernama Takerushi berhasil mengurung orici ke dalam patung Isi Kaori dan dirahasiakan keberadaannya. Bahkan tak ada satu orang pun yang tahu bagaimana wujud dari patung itu. Hari berikutnya, Hani bangun terlambat dan buru-buru pergi ke Isi Kaori. Ia naik kereta hingga sampai di stasiun pukul setengah lima. Ke disitu berjalan kaki untuk mencari toko boneka yang dimaksudkan oleh Sensei Ginjo. Anehnya, kota Isi Kaori sore itu terasa sangat sepi seperti tak ada penduduk yang tinggal di sana. Dengan berbekal Google Map, Hani menyusuri jalan setapak menuju ke toko boneka. Sesampainya ditujuan, toko boneka itu tampak tak terawat dan terbengkelai. Padahal bisnis itu masih mencantumkan jam buka sampai setengah tujuh malam. Langit yang semula cerah kini berubah menjadi awan mendung. Hani mengurungkan niatnya berkunjung ke toko boneka dan kembalik stasiun agar tidak ketinggalan kereta. Pemilik toko yang sedari tadi menunggu di dalam rumah pun heran melihat Hani tak jadi masuk ke tokonya. Ternyata apa yang dilihat Hani jauh berbeda dengan yang sebenarnya. Gadis itu melewati kuil di tengah hutan hingga mendengar suara orang minta tolong. Gadis itu mencari di mana suara itu berasal. Ia menemukan terowongan tua mengerikan yang membuatnya penasaran untuk masuk ke dalam. Di ujung terowongan itu bersemayam pohon tua dan ada patung di dalamnya. Hani mendapat bisikan untuk membebaskan makhluk yang terpenjara dalam patung kuno. Burung gagak yang bertengker di atas kuil seolah menunjukkan jalan menuju ke pohon keramat itu. Mata Hani memerah tajam seperti kerasukan setan hingga tak menyadari apa yang ia lakukan malam itu. Hani membawa patung itu bersamanya dan naik kereta untuk pulang ke apartemen. Sosok hantu orici muncul di gerbong kereta dan melayang mendekati Hani. Tangan hantu itu menyentuh tepat di ubun-ubun kepala Hani yang membawanya ke alam gaib. Gadis itu bisa merasakan dibawa terbang oleh ranting pohon besar yang mengikat tubuhnya. Saat tersadar, kondisi gerbong kereta tampak normal seperti sedia kalah. Hani mengambil patung isi kaori yang ia simpan di dalam tas. Sesampanya di apartemen, Hani menghubungi atasannya untuk melaporkan bahwa ia sudah menemukan patung terkutuk itu. Sensei Ginjo mengucapkan selamat karena besok Hani sudah boleh cuti dan menikmati waktu liburannya. Hani buru-buru mengemasi pakaian dan pergi meninggalkan patung itu di atas meja apartemen. Pukul 11 malam, Hani baru sampai di Malaysia. Ayah memberi pesan suara jika ia tak bisa menjemput di bandara karena ada urusan penting yang mendadak. Hani memesan taksi online dan bergegas pulang ke rumah sendirian. Driver taksi itu tak kuasa melihat gadis secantik Hani. Ia terus menggoda gadis itu dengan berbagai pertanyaan. Hani menjelaskan jika ia bekerja sebagai penggambar komik horor di Jepang. Driver itu semakin tertarik dan bertanya pengalaman seram yang pernah dialami Hani. Sayangnya, Hani sama sekali tak percaya hal gaib karena selama hidup belum pernah menemuinya. Driver taksi berkata jika jalan menuju rumah Hani terkenal angker dan banyak hantunya. Ia sendiri takut jika harus tinggal di sana. Saat mobil itu melintas, Hani melihat sosok anak kecil yang menunggu kepulangan sang ayah di pinggir jalan. Tanpa disadari, hantu wanita bertengger di balik pepohonan dan mulai menyerang anak malang itu. Hani sudah sampai di depan rumah. Sebelum driver taksi pergi, ia meminta maaf karena banyak bertanya dan menyerankan Hani agar berhati-hati. Bukan takut karena hantu, Hani lebih takut dengan niat jahat seseorang yang bertingkah terlalu baik padanya. Hani segera masuk ke dalam gedung apartemen dan naik lift menuju ke rumahnya. Saat itu, pintu lift membuka lagi seolah ada orang lain yang hendak masuk. Anehnya, tak ada siapapun di sana. Baru berjalan beberapa lantai, tiba-tiba lift itu menyerang disertai lampu yang mati seketika. Hani menutup mata untuk mengurangi rasa takut dalam hatinya. Ia memecat bel darurat untuk memberitahu petugas jika di dalam lift ada orang. Tak berselang lama, lampu kembali menyala dan lift bergerak naik seperti sedia kala. Hani sudah merasa lega padahal yang sebenarnya hantu dari hutan Jepang tengah menggerogoti kabel lift di atas kepalanya. Sesampainya di rumah, Hani langsung menuju ke kamar dan melata barang bawaannya. Saat itu, lampu lorang apartemen mati yang menandakan kemunculan hantu di sana. Sosok yang merangkak dengan kedua tangannya, melangkah pergi menghampiri rumah gadis Jepang itu. Patung terkutuk yang ditinggalkan di Jepang, tiba-tiba berdiri tepat di atas tumpukan pakaian Hani. Gadis yang baru selesai mandi itu sempat melihat patung terkutuk namun menghilang secara misterius. Malam itu, Hani tak bisa menghubungi ayahnya padahal di luar sedang hujan deras. Ia membuka portofolio hasil gambar hantu di buku sketsa miliknya untuk mencari referensi lainnya. Hani sempat keheranan dengan obsesi sensei Kinjo yang memaksanya untuk menggambar patung kutukan. Hani mencoba menggambar adegan seram untuk memuaskan keinginan Kinjo. Ia melukis hantu wanita mengintip dari balik pintu. Melihat asli lukisannya sendiri, Hani masih merasa tidak menakutkan. Seketika itu... Wajah dalam lukisan bergerak sendiri dan membuat Hani kebingungan. Gadis itu sama sekali tak pernah kenal hantu dan berpikir jika fenomena itu hanya halusinasinya saja. Sebelum tidur, Hani memasak mie instan untuk menggajal perutnya yang lapar. Saat tidak dimakan, mie dalam mangkuk berubah menjadi kelabang rebus berkuah topping bola mata manusia. Hani melempar makanan itu hingga darah berjajaran mengotori lantai rumahnya. Lampu kembali padam disertai guncangan hebat tepat di cermin rumah Hani. Dari dalam cermin itu keluar sosok mengerikan hantu orici yang bertangan besar dan berambut panjang. Sosok hantu Jepang yang kelaparan itu memakan semua bola mata serta kelabang yang berserakan di lantai. Hani yang ketakutan berusaha keluar dari rumahnya namun pintu tetap tak mau terbuka. Tiba-tiba Pintu rumah Hani akhirnya terbuka namun lorong apartemen kini berubah menjadi gua berbatu. Hani berlari menyusuri lorong itu tanpa tahu arah dan tujuan. Hantu orici melangkah mendekati Hani yang masuk ke dalam sarangnya. Hani terjebak di ujung lorong yang berpager besi seperti terpenjara di alam iblis. Hantu mengerikan itu berteriak mencari keberadaan Hani yang bersembunyi di balik kegelapan. Dalam kondisi tertekan Hani kesulitan untuk berpikir jernih hingga otaknya mulai terasa pening seperti mau pecah. Saat itu ia bisa melihat dengan jelas sosok hantu yang berbondong-bondong menghampiri dengan jumlah tak terhitung banyaknya. Tampaknya Hani sudah berada di dasar sumur terkutuk yang menjadi gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Hani menangis sejadinya dan memperanikan diri untuk berjalan menyusuri lorong itu. Langkah kakinya terhenti ketika menemukan gambar anak kecil yang menunggu hayanya pulang di pinggir jalan. Sosok anak kecil itu tiba-tiba muncul di depan Hani sembari bertanya apakah itu ibunya? Anak itu langsung lari begitu melihat Hani yang bukan ibunya. Hani pun mengejar anak itu yang hilang menuju ke sebuah pintu misterius. Ia menyimpan lukisan anak itu ke dalam saku celana dan melangkah perlahan ke pusat rowangan misterius itu. Beberapa pintu dengan tengkorak di atasnya bersuara memerintahkan Hani untuk memilih salah satu pintu di antara mereka. Setiap jalan yang dipilih akan menentukan hidup Hani di masa depan. Akhirnya Hani melangkah memasuki gerbang tengah sama seperti anak kecil yang ia kejar tadi. Di dalam gerbang gaib itu Hani langsung diintai oleh makhluk mengerikan. Ia bisa melihat tengkorak manusia yang bertengker di antara pepohonan. Makhluk misterius menunggu gerbang itu bertanya mengapa Hani masuk ke dalam wilayahnya. Laba-laba berkepala manusia itu menghampiri Hani dan mengusirnya pergi. Ratusan serangga berlarian mengusir Hani hingga ia keluar dari gerbang tersebut. Gerbang itu pun tertutup rapat karena hantu serangga tak sudi Hani bersamanya. Hani kembali dipaksa untuk memilih jalan yang ingin ia lalui. Hani pun memilih pintu di sebelah kanan dan memasuki lorong sempit tak bertuan. Ponsel di celananya berdering di mana sang ayah mencoba menghubungi Hani. Gadis itu mengangkat telepon sembari menangis meminta bantuan ayahnya. Sayangnya suara Hani tak terdengar hingga sambungan telepon putus di tengah jalan. Sinyal kembali menghilang dan membuat Hani semakin frustrasi. Angin berempus tepat di belakang rambut gadis itu. Ternyata sosok hantu orici sudah menanti kedatangannya dan langsung mengejar Hani yang lari ketakutan. Hani masuk ke dalam lorong sempit dan berhasil menyelamatkan diri dari serangan hantu tanpa kaki itu. Hani melangkah pergi meninggalkan lukisan anak-anak kecil yang jatuh dari saku celananya. Hantu itu mengambil lukisan di mana anak kecil muncul di belakangnya. Di waktu yang sama, Hani melihat sosok pria driver taksi online yang berdiri di hadapannya. Hani langsung berpikir jika semua hal yang terjadi padanya disebabkan oleh driver taksi itu. Ia masih meyakini jika semua kejadian hanya ada dalam halusinasinya saja. Ia meminta driver itu untuk mengembalikan dirinya ke kehidupan normal sebelumnya. Sang driver hanya terdiam dengan rawat wajah ketakutan. Tiba-tiba, kepala pria itu terbelah dan berubah menjadi sosok mengerikan. Dengan kaki terluka, Hani berlari pinjang menuju ke pintu keluar namun pintu itu terus bergerak menjauhinya. Hani kembali merasakan pusing yang luar biasa hingga tiba-tiba... Sosok pria berkepala pecah berlari kencang menghampirinya dan... Hani kembali ke dunia nyata duduk beringkut tepat di depan pintu apartemennya sendiri. Ia masuk ke dalam dapur dan melihat mie instan buatannya masih utuh seperti sedia kalah. Ia berbisik dalam hati jika semua yang terjadi sama persis seperti cerita dalam komik buatannya. Namun, dua karakter yaitu anak kecil dan hantu orici tak pernah ia gambar sebelumnya. Setelah tenang, Hani merebakkan diri di atas ranjang sambil memejamkan mata. Ia bermimpi di jengkrap oleh ranting pohon yang meliu-liu hingga tubuhnya menjulang ke langit di bawah sinar bulan purnama. Hani melihat dirinya sendiri dalam wujud hantu mengegam jasadnya yang tak berdaya. Gadis itu terbangun dini hari dan mendengar suara aneh dari luar pintu kamarnya. Ia bersembunyi di balik ranjang dan mengirim pesan pada sang ayah meminta bantuan. Seketika itu, pintu kamar Hani terbuka dan sosok yang mengintip di balik pintu itu muncul mengejutkannya. Hani hanya bisa menutup mata dan menangis teringat gambar horor yang ia buat barusan. Tiba-tiba... Hani dibawa lagi ke alam gaib yang berada di dasar sumur terlarang. Kepalanya semakin terasa pening dengan bekas luka mengangat tepat di keningnya. Hani mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengurutkan kejadian dari mulai di kereta api hingga bermimpi jasadnya di bawah lari. Dalam kondisi tertekan, Hani sampai tak mampu bernafas lagi. Ia kembali berjalan ke pusat rowongan dan memasuki satu pintu terakhir. Ia melihat banyak bola mata berserakan di terowongan itu dengan bau busuk yang sangat menyengat. Banyak kepala gadis cantik yang dikumpulkan orici di sana. Hantu itu berkata jika sebentar lagi Hani akan mengalami hal yang sama dan kepalanya bertengger di pohon itu. Hani didorong masuk ke dalam lubang sumur dan sampai di dasar tanah lapang. Saat itu, tubuh yang remuk redam disertai luka mengangat di kakinya membuat Hani semakin merana. Ia kembali melihat sosok driver taksi online yang sedari tadi menerornya. Sosok pria itu kini hanya tinggal setengah badan berkata jika semua itu terjadi karena kesalahan Hani sendiri. Ia terjebak dalam alam gaib karena Hani telah membebaskan sosok hantu orici yang terkubur dalam patung isi kauri. Anak kecil yang dilihat Hani juga muncul untuk membenarkan perkataan driver taksi. Ia berkata jika Hani membebaskan hantu orici dari segelnya. Ia datang bersama sosok hantu tanpa kaki yang ternyata adalah roh dari ibu anak kecil itu. Ibu anak itu merubah wujud menjadi menakutkan untuk melindungi putranya dari orang jahat. Anak itu meminta Hani untuk segera pergi dan keluar dari alam gaib karena hantu orici sudah semakin dekat. Dua sosok manusia itu menghilang dan muncul overquill menuju ke kediaman orici. Sosok hantu penguasa gerbang alam gaib itu muncul menyambangi Hani yang tak berdaya. Ia melayang cepat meminta Hani untuk menyerahkan jiwa dan jasadnya. Hantu itu menyerang dan mencekik tubuh Hani sampai melayang. Ia tampak tak sabar untuk hidup di dunia manusia menggunakan jasad Hani yang cantik jelita. Orici bersiap untuk melakukan ritual pergantian tubuh tepat di malam bulan Purunama. Hani sama sekali tak bisa bergerak melihat hantu orici berubah menjadi kelabang raksasa yang siap menggerogoti tubuhnya. Dengan membabi putah, makhluk itu berusaha melahap habis tubuh Hani yang terus melawannya. Hani menusuk bola mata makhluk itu dengan kedua jempol tangan hingga sosok orici berteriak kesakitan. Sumur terkutuk itu pun runtuh seiring dengan kehidupan Hani yang kembali ke alam fana. Hani tersadar akan kejadian yang baru saja menimpannya. Saat ia naik taksi dari bandara menuju ke rumahnya, anak kecil itu pergi bersama ibu untuk menjemput ayahnya. Driver taksi online yang asik bercengkrama dengan Hani melihat sosok kaki menggantung di atas mobilnya ternyata. Hantu itu mengakibatkan kecelakaan fatal yang menewaskan mereka berempat. Mobil yang dikendarai Hani berkuling dan terpental jauh di mana tubuh Hani langsung tak sadarkan diri. Ibu anak itu terhempas dari bangku kemudi yang membuat separuh tubuhnya hancur berserakan di tanah. Sementara driver taksi itu mati dalam kondisi mengenaskan dengan kepala pecah dan otak mengangah. Hani mati di dalam mobil sementara ayahnya terus mencoba menghubungi ponsel genggam putrinya. Pihak medis segera datang dan berusaha menyadarkan Hani dari koma. Setelah dilakukan kejut jantung beberapa kali, Hani sempat tersadar beberapa kali dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ditemani sang ayah, Hani yang koma terbaring lemah tak berdaya tanpa tahu apa yang sebenarnya menimpa. Hingga di suatu malam matanya terbuka namun ia bukan dirinya lagi. Hani yang sebenarnya berada di dasar sumur gerbang alam goib tempat hantu orici menyimpan kepala mangsa korbannya yaitu gadis cantik dan muda. Kepala Hani turut bertengger di atas ranting pohon itu dan film pun berakhir. Film ini seolah mengajarkan bahwa pekerjaan menentukan cara mati seseorang. Hani yang bekerja sebagai pelukis manga horror harus menemui ajalnya dengan berbagai teror mengerikan. Semua teror itu pernah ia gambar dalam komik buatannya sendiri. Ambisi untuk menyenangkan atasan justru berakhir petaka. Hani tak kuasa menyelamatkan diri dari kutukan patung isi kaori meski sudah mendapat banyak peringatan sebelumnya. Dalam menjalankan pekerjaan, keselamatan diri jauh lebih utama daripada memuaskan hati sang atasan. Terima kasih dan sampai jumpa.